Victor Waang Selamat Hari Raya Jumat Agung Saya mengucapkan bahwa setiap saudara Dimanapun saudara berada Dan hari ini kita akan Menerangkan firman Tuhan Saya mau setiap kita boleh mempersiapkan hati Juga boleh duduk di tempat yang terbaik Dan kalau boleh siapkan Alkitab saudara, juga mungkin Alat tulis saudara Dan nanti kalau saya mengajak Setiap kita membacakan firman Tuhan Saya hari ini siap kita memperkatakannya Karena saya percaya imannya tumbuh Datang dari pendengaran Pendengaran akan firman Tuhan Mari kita mulai Saya percaya bahwa sesuatu yang kita lakukan Tanpa pengertian Tapi kita lakukan Karena kebiasaan Kita akan kehilangan Makna dan kehilangan Kuasa waktu kita melakukannya Setiap awal bulan Kita melakukan perjemuan kudus Kita akan mengambil Roti ini Sebagai perlambangan dari tubuh Kristus Dan kita akan mengambil Anggur ini Sebagai perlambangan dari Darah Kristus itu sendiri Dan hari ini Kita mau sama-sama belajar Tentang apa arti Darah Kristus Untuk setiap kita pada hari ini Ada apa dengan darah Kristus Mengapa kita perlu Mengingatnya Bahkan di gereja kita Kita lakukan setiap bulan Kita mengambil perjemuan kudus Itu sebabnya Saya kasih judul Sharing saya Hari ini adalah The Blood Yaitu tentang darah Ada hal yang luar biasa Ketika Istri saya meherkan Anak pertama kami Audrey Hari itu kami ada di rumah sakit Limiyati Bandung Dan ada banyak orang Nunggu di sana Dan sekitar mungkin 30 menit Lydia masuk ke ruang operasi Tiba-tiba saya dipanggil Bapak Victor Waang Wah saya senang hari itu Karena saya dikasih lihat Anak saya yang pertama Audrey Dan saya gendong Senang banget Tapi gak lama Karena setelah itu Audrey dibawa ke ruang bayi Dan waktu kami nunggu Lydia keluar Tiba-tiba saya lihat Di atas pintu Ruang operasi Ada kayak lampu Warna merah bunyi Dan saya lihat Suster keluar masuk Ruang operasi istri saya Dengan muka yang pucat Terus gak lama kemudian Bener Saya dipanggil Bapak Victor Waang Kata susternya Dan saya datang Dan saya dikasih Tabung kecil Isinya Contoh Darah istri saya Dia bilang Bapak Harus segera ke PMI Cari darah Sesuai dengan Golongan darahnya istri bapak Dua labu Wah saya panik Saya langsung buru-buru Lari Ke lapangan parkir Ada super saya di sana Saya buru-buru ke PMI Di jalan Aceh Dan saya bilang Pak Pak tolong Pak Ini contoh Darah istri saya Kasih saya dua labu Dan selalu dites Ternyata Golongan darahnya O Dan saya bilang Pak tolong Pak Kasih saya dua labu Dan tokus darah PMI nya Gak mau Kasih saya darah Dibilang gini Boleh Saya kasih bapak Dua labu Tapi bapak Harus cari dulu Orang Yang mau Mendonorkan darahnya Sebagai pengganti Darah Yang kami kasih Ke bapak Wah saya panik Saya langsung keluar Setiap orang Tukang parkir Supir Tukang beca Semua Saya tanya gini Pak Bapak Golongan darahnya O Atau bukan Pak Bapak O Atau bukan Wah saya panik banget Dan akhirnya Gak lama saya itu Beberapa Anak-anak saya datang Mereka Pas golongan darahnya O Dan akhirnya Bisa Donor darah Dan akhirnya Saya bisa Ambil Darah tersebut Dan buru-buru Saya ke Kelimiati Kasih ke dokternya Dan Thank God Istri saya Terselamatkan Istri saya sadar Kurang lebih Jam setengah Empat sore hari itu Dan Seminggu setelah itu Kami Cek dokter lagi Kami ketemu dengan Istri dari Dokter Yang Mengoperasi istri saya Istri ngomong gini Aduh Pak Victor Itu Minggu lalu Waktu Bapak pulang Tangannya Gemeter Bahkan mukanya Pucat Karena Istri saya Lydia Hampir lewat Karena selesai Anak saya diangkat Ternyata Lydia itu Kayak apa ya Bahasa Sundanya itu Memuncratkan darah Seperti air kran Yang begitu banyak Hari itu Dan Kalau Lydia Kehabisan darah Dan saya terlambat Bawa darah buat dia Maka Lydia Akan Segera Hari itu juga Meninggal Pulang Ke rumah Bapak Di sorga Nah Darah Merupakan Hal yang Penting Dalam Kehidupan Seseorang Gak jarang Ada orang Meninggal Karena Kehabisan Darah Bahkan Jantung Itu Memompak Darah Keseluruh Bagian Tubuh Kita Sehingga Tubuh Kita Dapat Melakukan Aktivitas Bahkan Orang Yahudi Percaya Bahkan Alkitab Menuliskannya Di dalam Darah Terdapat Nyawa Atau Hidup Seseorang Ibernya 17 Etang 11 Karena Nyawa Makhluk Ada Di dalam Darahnya Jadi darah itu Sangat penting Mengapa Darah Sangat penting Di dalam Perjanjian lama Kita akan melihat Pengampunan dosa Penabusan dosa Pendamaian Dengan Allah Dengan Cara Mempersembahkan Korban Darah Binatang Tetapi Di perjanjian baru Kita gak lagi melihat Darah Dari Korban Binatang Tapi di perjanjian baru Kita melihat Tuhan Yesus Yang memberikan dirinya Jadi korban Bagi Tebusan Umat Manusia Darahnya Tercurah Bagi Pengampunan Saya Dan Saudara Mengapa Darah Penting Pengampunan Oleh Darah Ketika Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Adam berinisiatif Menutup Rasa malu Atas Ketelanjangan mereka Yang kelihatan Dengan Mengambil Didaunan Pohon Arak Sebagai Pakaian mereka Namun Allah Enggak berkenan Melihat hal itu Dan Allah Memberikan kepada Adam dan Hawa Pakaian dari Kulit binatang Allah Mengambil Seekor Binatang Menurut Para ahli Alkitab Mereka percaya Bahwa Allah Mengambil Seekor Anak Domba Jantan Merobeknya Menyembelihnya Kemudian Mengenakan Kulit Binatang tersebut Kepada Adam dan Hawa Kalau kita Kalau kita Lihat Secara Fungsi Pakaian Yang Adam Buat Dari Didaunan Pohon Arak Dan juga Pakaian Yang Tuhan Buat Dari Kulit Binatang Bukankah Fungsinya Sama Untuk Menutupi Ketelanjangannya Mereka Tetapi Mengapa Allah Enggak Berkenan Dengan Pakaian Yang Adam Buat Dari Didaunan Pohon Arak Malah Allah Mengambil Seekor Binatang Menyembelihnya Merobeknya Mengambilnya Kulitnya Mengenakannya Kepada Adam dan Hawa Tuhan Mengomong Kayak gini Bahwa Dosa Tidak Dapat Dihapus Begitu Saja Dosa Itu Mempunyai Konsekuensi Maut Firmanya Berkata Upadosa Adalah Maut Pakaian Dari Kulit Binatang Itu Dikenakan Oleh Tuhan Kepada Adam dan Hawa Karena Ada Seekor Domba Yang Mati Menjadi Korban Darahnya Tercurah Ini Adalah Sebuah Gambaran Kelak Bahwa Ribuan Tahun Kedepan Ada Anak Domba Allah Yang Akan Memberikan Dirinya Mati Di atas Kayu Salib Tercurah Sebagai Tebusan Untuk Saya Dan Saudara Ini Adalah Karya Pengampunan Salib Yang Bapak Nyatakan Pada Adam Dan Hawa Untuk Saya Dan Saudara Dosa Dosa Hukumannya Maut Harus Ada Darah Yang Dikorbankan Efesius 2 Ayat Yang Kedelapan Allah Mengasih Kalian Itu Sebabnya Ia Menyelamatkan Kalian Karena Kalian Percaya Kepada Yesus Keselamatan Kalian Itu Bukanlah Hasil Usahamu Sendiri Itu Adalah Anugerah Allah Jadi Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menyombongkan Dirinya Mengenai Hal Itu Pakaian Yang Terbuat Dari Didaunan Adalah Perbuatan Baik Kita Yang Gak Akan Pernah Mampu Menyelamatkan Kita Dari Dosa Tetapi Yang Menyelamatkan Kita Dari Dosa Adalah Pakaian Binatang Yang Allah Sembelih Dan Yang Pakaiannya Dikenakan Kepada Kita Adalah Anak Domba Allah Yang Darahnya Tercurah Di atas Kayu Salib Di dalam Yohana Satu Adalah Kedua Sembilan Dikatakan Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Manusia Pengampunan Hanya Ada Di dalam Kuasa Darah Anak Domba Satu Adalah Satu Adalah Kesembilan Tetapi Kalau Kita Mengakui Dosa Dosa Kita Kepada Allah Ia Akan Menepati Janjinya Dan Melakukan Apa Yang Adil Ia Akan Mengampuni Dosa Dosa Kita Dan Membersihkan Kita Dari Segala Perbuatan Kita Yang Salah Pengampunan Yang Tuhan Berikan Buat Kita Adalah Pengampunan Yang Sempurna Pengampunannya Sempurna Untuk Dosa Kita Di Masa Lalu Untuk Dosa Kita Hari Ini Bahkan Untuk Dosa Yang Mungkin Akan Kita Buat Di Depan Sana Pengampunannya Sempurna Sudah Mengampuni Saya Dan Saudara Sebabnya Pengampunan Yang Tuhan Berikan Membawa Kita Untuk Hidup Di Dalam Kasih Karunia Bukan Menyanyiakan Kasih Karunia Bukan Berarti Karena Pengampunannya Sempurna Bahkan Dosa Yang kita Buat Di depan Sana Pun Tuhan Sudah Mengampuninya Bukan Berarti Setiap Kita Mempermainkan Kasih Karunia Justru Kita Perlu Menghargai Kasih Karunia Masmur 103 Yang ke 12 Sejauh Timur Dari Barat Sejauh Itu Dibuangnya Dosa Dosa Kita Saya Sering Katakan Setiap Kali Memimpin Perjambung Kudus Dalam Sakramen Pernikahan Setiap Kali Saya Memberikan Anggur Saya Katakan Anggur Ini Perlambangan Darah Kristus Mari Mengampuni Pasangan Kita Seperti Tuhan Yesus Mengampuni Kita Pengampunannya Sempurna Pengampunan Itu Adalah Nafas Dalam Pernikahan Saya Suka Cerita Ke Anak Saya Kalau Saya Dulu Suka Mencuri Di kantin Sekolah Istilahnya Kalau Dalam Suntri Itu Darmaji Dahar Lima Ngaku Hiji Zaman Saya SMP Dulu Belum Ada Teknologi Secanggih Ini Jadi Saya Dulu Masih Ingat Waktu Kita Pengen Lihat H-Hagang Porno Masih Dalam Untuk Buku Jadi Ketika Pelajaran Dimulai Saya Nggak Pernah Lupa Itu Buku Porno Di Oper Dari Mulai Barisan Depan Ketengah Ke Belakar Kembali Ketengah Kembali Kedepan Itu Yang Saya Lakukan Dulu Oh Jangan Khawatir Sekarang Saya Udah Enggak Mencuri Lagi Bahkan Sekarang Saya Udah Menang Dari Keterikatan Film Porno That's Good Tapi Bagaimana Dengan Ngomongan Kita Apakah Ngomongan Kita Perkataan Kita Membangun Orang Atau Enggak Apakah Perkataan Kita Itu Waktu Orang Mendengarnya Diberkati Atau Semakin Tersakiti Amah Kita Apakah Gaya Bahasa Yang Kita Pakai Itu Gaya Bahasa Sarkasma Enggak Yang Ngejeleki Menghina Bahkan Mengecilkan Orang Tau Enggak Orang Yang jutek Aja Enggak Suka Dijutekin Bagaimana Dengan Integritas Kalau Engkau Pemimpin Minggu Lalu Roh Kudus Menang Guru Saya Bagus Banget Saya Semenjak Krisisi Ini Saya Paling Giat Bicara Ke Banyak Pemimpin Ke Banyak Orang Ini Saatnya Kita Menabur Mari Menabur Di Saat Krisis Tapi Minggu Lalu Waktu Saya Nonton Online Service ICC Roh Kudus Bicara Dengan Lembut Pada Hati Saya Kamu Nyuruh Orang Buat Ngasih Persembahan Minggu Lalu Coba Ingat Kamu Ngasih Persembahan Enggak And You Know What Ternyata Minggu Lalu Saya Enggak Ngasih Persembahan Saya Lalu Berang Ke Istri Saya Saya Jangan Lupa Hari Ini Kita Transfer Persembahannya Kita Masih Banyak Pakaian Yang Kita Coba Buat Dari Daun Daun Pohon Arak Kita Mencoba Berbuat Baik Supaya Kita Berpikir Dapat Menyelamatkan Kita Dari Dosa Kita Perlu Sadar Kita Semua Memerlukan Pakaian Yang Tuhan Buat Dari Kulit Binatang Kita Perlu Sadar Kita Semua Memerlukan Pakaian Yang Terbuat Dari Binatang Darah Anak Domba Untuk Mengampuni Saya Dan Saudara Saya Semakin Menyadari Roma 7 Ayat 19 Sebab Bukan Apa Yang Aku Kehendaki Yaitu Yang Baik Yang Aku Perbuat Melainkan Apa Yang Tidak Aku Kehendaki Yaitu Yang Jahat Yang Aku Perbuat Jadi Bayangkan Pergemulannya Paulus Dia Ngebuat Hal Yang Baik Tapi Anih Dia Ngebuat Hal Yang Baik Malah Yang Jahat Yang Dia Buat Semakin Semakin Mengerti Ini Semakin Saya Mengerti Betapa Saya Memerlukan Darah Anak Domba Allah Yang Setiap Saat Yang Pengampunannya Sempurna Untuk Dosa saya Di masa lalu Untuk Dosa saya Hari ini Bahkan Dosa yang Saya Buat Di depan Sana Saya Memerlukan Darah Yesus Darah Anak Domba Allah Untuk Mengampuni Dosa saya Hal yang Kedua Adalah Penebusan Oleh Darah Kejadian 22 Ayat yang Pertama Sampai Yang Ke 19 Saya Nggak Bacakan Setelah Nanti Baca Di rumah Sendiri Judul Perkutnya Adalah Kepercayaan Abraham Diuji 2000 Tahun Sebelum Tuhan Mati Di Golgota Abraham Mempersembahkan Isak Anaknya Di Tanah Moria Sebagai Bukti Ketatannya Kepada Allah Lalu Apa Esensi Dari Perintah Allah Kepada Abraham Yang Menyuruhnya Mempersembahkan Anaknya Yang Tunggal Itu Dulu Saya berpikir Bahwa Apa yang Dilakukan Allah Kepada Abraham Untuk Mempersembahkan Anaknya Yang Tunggal Itu Sebagai Ujian Iman Tapi 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 Kalau Kita Perhatikan Bahwa Perkop Ini Lebih Dari Sekedar Ujian Iman Allah Kepada Abraham Bila Allah Hanya Ingin Menguji Abraham Abraham Cukup Melepaskan Isak Tanpa Perlu Menyedihkan Sebagai Korban Tebusan Ujian Iman Telah Berakhir Pada Waktu Malekat Berseru Pada Abraham Stop Jangan Bunuh Anakmu Dan Menariknya Karena Pada Akhirnya Isak Nggak Mati Dalam Peristiwa Kalangan Yahudi Tidak Mengistilahkan Sebagai Pengorbanan Isak Tapi Sebagai Pengikatkan Pengikatan Isak Karena Isak Hanya Dikat Nggak Jadi Dikorbankan Kita Perlu Menyendiri Bahwa Ini Adalah Sebuah Gambaran Yang Dasyat Akan Sebuah Konsep Penebusan Yang Dijanjikan Allah Bagi Manusia Ini Adalah Kisah Penebusan Karya Salib Yang Bapak Nyatakan Kepada Abraham Di Kejadian 22 Ayat 13 Dikatakan Lalu Abraham Menoleh Dan melihat Seekor Domba Jantan Di Belakangnya Yang Tanduknya Tersangkut Dalam Belukar Abraham Mengambil Domba Itu Lalu Mengorbankannya Sebagai korban Bakaran Pengganti Anaknya Dalam Terjemahan Bahasa Inggris Mencatat Bahwa Abraham Mengangkat Matanya Ke atas Melihat Di belakangnya Ada Domba Jantan Yang Tanduknya Tersangkut Semak Belukar Tuhan Tuhan Menyediakan Korban Yang Lain Sebagai Ganti Isa Ini Adalah Gambaran Dari Yesus Yang Dimahkot Tiduri Sebagai Ganti Kita Yang Seharusnya Mati Karena Dosa Waktu Abraham Mengangkat Matanya Ke atas Ahli Alkitab Mengatakan Bahwa Ia Melihat Ke Bukit Golgota Ketempat Yesus Disalibkan Sebagai Korban Yang Sempurna Yang Berkenan Bagi Bapak Memang Dari Lokasi Ini Orang Bisa Melihat Bukit Golgota Yang Letaknya Enggak Begitu Jauh Yesus Juga Mengatakan Hal Ini Di Yohanes 8 56 Abraham Bapamu Bersuka Cita Bahwa Ia Akan Melihat Hariku Dan Ia Bersuka Cita Saya Percaya Hari Itu Waktu Abraham Matanya Melihat Ke Atas Melihat Domba Yang Tanduknya Tersangkut Semak Belukar Dia Enggak Hanya Melihat Domba Itu Tapi Dia Melihat Jauh Ke Bukit Golgota Bahwa Suatu Hari Nanti Anak Domba Allah Akan Disalibkan Ganti Tebusan Saya Dan Saudara Dari Yesus Adalah Penebusan Untuk Saya Dan Saudara Penebusan Berarti Memperbaiki Atau Mengambil Apa yang Telah rusak Dan Memulihkannya Kepada Tujuan Semula Dia Menebus Apapun Semua Yang Pernah Hilang Dari Hidup Kita Yowel 2 Ad Yang Ke 25 Yang 26 Aku Aku Akan Memulihkan Kepadamu Tahun Tahun Yang Hasilnya Dimakan Habis Oleh Balang Pindahan Balang Pelompat Balang Pelahap Dan Balang Pengirip Tentaraku Yang Besar Yang Kukirim Keantara Kamu Maka Kamu Akan Makan Banyak Banyak Dan Menjadi Kinyang Dan Kamu Akan Memuji Nama Tuhan Allah Kamu Yang Telah Memperlakukan Kamu Dengan Ajaib Dan Umatku Tidak Akan Menjadi Malu Lagi Untuk Selama Lamanya Lewat Krisis Ini Apa Yang Telah Hilang Dari Hidup Kita Mungkin Mahasiswa Kehilangan Kesempatan Untuk Dapat Tulus Di Semester Ini Mungkin Kita Yang Pengusaha Kehilangan Aset Karena Kita Perlu Fresh Money Uang Untuk Membayar Semua Karyawan Kita Mungkin Beberapa Saudara Kehilangan Selari Sampai 50% Mungkin Beberapa Saudara Kehilangan Proyek Karena Krisis Ini Tapi Mari Mulai Percaya Dia Sanggup Menebus Semua Yang Pernah Hilang Dari Hidup Kita Mungkin Beberapa Saudara Kehilangan Kesehatan Yesaya 53 Akhir Kelima Berkata Oleh Bilurnya Kita Menjadi Sembuh Mungkin Beberapa Dari Saudara Kehilangan Sukacita Serimanya Berkata Di Amsal 20 30 Oleh Bilurnya Yang Berdarah Membersihkan Kejahatan Dan Pukulan Membersihkan Lubuk Hati Mungkin Kau Kehilangan Sukacita Kau Kepaitan Dengan Keadaan Yang Ada Hari Ini Oleh Bilurnya Engkau Sembuh Saya Saya Lupa Beberapa Waktu Yang Lalu Gereja Dimana Kita Ada Kecurian Dan Saya Tanya Ke Bapak Teman Total Kecurian Kita Jumlah Sekitar 300 Juta Kita Kehilangan Mixer Kita Kehilangan Kamera Kita Kehilangan Keyboard Kita Kehilangan Beberapa Lensa Dan Di Total 300 Juta Yang Menarik Berper Lama Setelah Itu Setelah